Intro Let Call Infantry Dodi Nur Hidayah teresmi memimpin Kodi 14-20 Sidram. Hal tersebut ditandai dengan acara Serateri Majabatan yang dipimpin Lalsung dan Rem 141 Todopuli Rikjen TNI Jashar Jamil SEMM. Diaulah Makodi 14-20 Sidram, Kelurahan Majeling Watang, Kejamatan Maritengai, Kabupaten Sidram, Rabu 30 Desember 2020. Dalam sambutannya dan Rem 141 Todopuli mengatakan, kegiatan ini merupakan sistem pembinaan personil yang menjadi bagian dinamika suatu organisasi Satuan Angkatan Darat yang bertujuan meningkatkan kinerja Satuan dalam rangka keberhasilan tugas pokok. Serateri Majabatan ini seharusnya dilaksanakan pada 7 Agustus 2020 yang lalu secara serentak di Korem 141 Todopuli. Namun dikarenakan pejabat baru sedang melaksanakan penugasan, sehingga pelaksanaan serateri Majabatan baru dilaksanakan hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Rikjen TNI Jashar Jamil mengatakan, selaku pribadi dan selaku Kemandan Korem 141 Todopuli, ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Letkol Infantri JP Sutumorang Esos yang sudah melaksanakan tugas sebagai dandi 14-20 Sidram dengan baik, penuh edukasi, tulus, dan ikhlas. Selamat jalan dan selamat bertugas di tempat yang baru sebagai Wasper Skoda 14 Hasanuddin. Disertai harapan, semoga keberhasilan senantiasa menyertai beserta keluarga. Selanjutnya kepada dandi 14-20 Sidram yang baru, Letkol Infantri Dodi Nur Hidayat, ia mengucapkan selamat atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan pimpinan Angkatan Darat. Ia pun yakin dan percaya, dengan berbekal wawasan dan kemampuan yang dimiliki akan mampu mengembang tugas yang diberikan oleh negara dengan sebaik-baiknya. Terlihat dalam kegiatan tersebut, pelaksanaan serah terima jabatan dandi 14-20 Sidram dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita mencerah terimakan jabatan kemampuan dan koreng 14-20 Sidram yang seharusnya setiap ini sudah dilaksanakan bulan Agustus yang lalu. Tapi karena pejabat yang baru masih dinas di Papua, sehingga baru bisa kita laksanakan. Nah, pesan dan harapan kepada dandi baru di 14-20 Sidram? Tentu harapan kita kepada dandi baru bahwa beliau bisa segera menyesuaikan dan mengenali situasi dan kondisi wilayah di sini, bisa lebih cepat mengenal masyarakat, bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat di Sidram, untuk bersama-sama memakinkan Sidram ini. Dan harapan kita ke depan mudah-mudahan dandim yang baru bisa meneruskan apa yang sudah baik dilakukan oleh dandim yang lama dan meningkatkan apa-apa yang masih dulu disempurnakan. Dari Kabupaten Sidram, Erwin Parolai mengabarkan.